Intro Komplotan penipu berkedok pemberian pinjaman dana tunai berhasil diringkus oleh Subdit Resmob Ditreskrim Umpolda Metro Jaya Kenam anggota komplotan penipu yang berhasil ditangkap yaitu AW, AR, JW, MA, HB, MA alias H alias M Para pelaku ditangkap anggota Subdit 3 Resmob Ditreskrim Umpolda Metro Jaya di beberapa lokasi yang berbeda pada tanggal 28 Desember 2017 lalu Modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu mengelabui korban dengan menjanjikan memberi pinjaman hingga 500 miliar rupiah Namun korban harus menyerahkan bunga terlebih dahulu sebesar 5% Di saat korban telah memberikan bunga sebesar 368 ribu dolar Amerika kemudian para pelaku melarikan diri dan tidak dapat dihubungi Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan salah seorang korban pada bulan Oktober 2017 Salah seorang tersangka berinisial AR mengaku sebagai calau yang bisa membantu korban untuk mengajukan pinjaman modal Akan tetapi sebelum memberikan pinjaman tersebut para tersangka meminta kepada korban untuk memberikan uang muka 1% dari total pinjaman yang dijanjikan sekitar 5 miliar rupiah Selain itu, untuk menyakinkan korban para tersangka selalu melakukan pertemuan dengan korban di restoran mewah Selain mengamankan 6 tersangka polisi juga berhasil menyita beberapa barang bukti berupa uang mainan pecahan 100 ribu rupiah dengan total 200 juta rupiah uang tunai asli sebanyak 400 juta rupiah uang dolar sebanyak 2.700 dolar Amerika 5 kartu ATM BCA 13 ponsel serta 6 KTP milik tersangka Saat ini, ke-6 tersangka telah diamankan di Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum Para tersangka dijerat pasal 372, pasal 378, dan pasal 480 mengenai tindak pidana penipuan dan pertolongan jahat dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Merilis terkait dengan pengungkapan kasus penipuan yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat terhadap seseorang yang sudah menjadi korbannya dengan nilai kerugian kurang lebih 5 miliar Pelaku ini berdasarkan keterangan dari masing-masing tersangka sudah melakukan aksinya kurang lebih 2 tahun Subdit Resmob, Direkturat Reskrim Umpolda Metro Jaya baru saja melakukan pengungkapan perkara kasus sindikat penipuan Sindikat penipuan ini mengiming-imingi korbannya itu menawarkan bantuan pinjaman modal yang jumlahnya cukup besar yaitu 500 miliar rupiah Sindikat ini sudah kami tangkap semuanya pelakunya 6 orang sudah tertangkap semua jadi sejak laporan di pertengahan Desember tidak lebih dari 2 minggu maka 6 orang ini kita tangkap di Pekanbaru, di Cianjur, di Depok, dan di Jakarta Sindikat ini bertemu dengan korban yang kita tangani ini kurang lebih sekitar bulan Juni 2017 kemudian mereka berkomunikasi secara intens berawal dari salah satu tersangka yang memang bertugas untuk muter ke beberapa tempat ke restoran, ke warung kopi, ke mall-mall mencari korban-korban orang-orang yang mungkin mencari modal pinjaman akhirnya mereka berkenalan di pertengahan Juni kemudian akhirnya terjadilah penyerahan uang dari korban karena modusnya adalah Sindikat ini siap menyiapkan uang 500 miliar untuk membantu korban yang sedang membutuhkan pembiayaan dengan syarat memberikan uang muka 1% yaitu 5 miliar dari Jakarta Iqbal Tribrata TV Salam Tribrata Korban harus menyiapkan selamat men改at selamat menikmati Terima kasih.